Sekarang informasi selanjutnya pemirsa, seekor biawak berukuran besar masuk ke sebuah toko sembako dan keberadaan biawak ini sempat membuat panik pemilik toko. Inilah seekor biawak berukuran besar yang masuk ke dalam sebuah toko sembako di Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Biawak ini masuk ke dalam dan membuat isi di dalam toko berantakan. Sempat membuat heboh dan panik pemilik toko dan para karyawannya. Seekor biawak itu berhasil ditangkap oleh petugas Damkar Posebatik Timur usai menerima laporan dari pemilik toko. Oleh petugas Damkar, selanjutnya biawak dengan panjang kurang lebih 1 meter itu dievakuasi ke habitatnya jauh dari permukiman warga. Dari Dunukan, Kalimantan Utara, Usman Kodang, Ainus Melaporkan.